Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau nyeritain alur film yang berjudul Hotel Transylvania 2. Film lanjutan dari Hotel Transylvania yang pertama ini masih disutradarai oleh Genndy Tartakovsky dan diproduksi oleh Sony Pictures Animation. Buat kamu yang udah pernah nonton tapi lupa-lupa ingat tentang film pertamanya, bisa banget nih diklik di pojok kanan atas biar imajinasinya makin jelas lagi. Jadi di film ini menceritakan tentang kehidupan Mavis dan Johnny setelah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Dennis. Karena perbedaan antara mereka yang dimana Mavis adalah vampir dan Johnny adalah manusia biasa, apakah Dennis akan menjadi vampir atau manusia biasa seperti Johnny? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk movie Rastis ceritain. Film berawal di acara pernikahan Mavis dan Johnny di Hotel Transylvania. Keluarga Johnny turut hadir di acara itu dan berjalan dengan baik juga meriah. Setelah acara itu selesai, kita lompat ke satu tahun ke depan. Drake yang sedang melukis didatengin sama Mavis dan Johnny. Yang ternyata Mavis mau ngajak Drake untuk terbang bersama dan disetujui oleh Drake. Mereka berdua terbang sampai ke awan dan main betak umpet di sana. Sampai Drake berhasil menemukan Mavis dan Mavis bilang kalau dia sedang hamil yang membuat Drake sangat senang mendengarnya. Drake jadi sangat protektif sama Mavis tanpa terkecuali sampai makanan yang harus dimakan olehnya. Scene berpindah di saat Mavis melahirkan anak laki-lakinya itu. Drake yang gak diijinin masuk ke ruang persalinan merubah dirinya menjadi suster supaya bisa masuk. Mereka pun merayakan ulang tahun Dennis yang pertama dan memberikan banyak hadiah untuknya. Saat Dennis berusia 2 tahun, dia ngucapin kata pertamanya yang bikin Drake sedikit kesel. Hotel saat ini sudah modern karena Johnny mengenalkan teknologi kesemuanya. Drake yang gak aptek masih belum tahu cara menggunakan HP. Dia pun diajari oleh Johnny untuk membalik SMS. Malam itu, Drake pergi ke kamar Dennis dan mengajarinya cara terbang. Tapi ternyata tidak sesuai yang ia harapkan. Dennis tidak bisa terbang dan berubah jadi kelelawar. Di sana, Drake malah terpancing dan menari bersama Dennis. Tiba-tiba datang Mavis yang menggendong Dennis kembali ke tempat tidurnya karena besok dia sekolah. Drake menyarankan Dennis untuk ikut acara ulang tahun anak-anak serigala malam itu. Tapi Mavis menolaknya karena anak-anak serigala tidak cocok sama Dennis. Dan karena mendengar percakapan mereka berdua, Dennis malah ingin nonton film monster kesukaannya. Awalnya Drake seneng karena Dennis pengen nonton film monster. Tapi dia kecewa karena monsternya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu saat Mavis mau menyanyikan Nina Bobo, Drake malah menyanyikannya dengan versi lebih seram. Malam itu acara ulang tahun anak-anak serigala dan ternyata Dennis datang ke sana. Mavis tertarik mencoba permainan di sana hingga dia melihat pinata dan memukulnya. Nah karena hal itu, anak-anak serigala tertarik dengan permain di dalamnya dan membuat kekacauan. Hingga Dennis terpental dan salah satu giginya copot. Mavis panik dengan hal itu, tapi Drake malah senang karena berharap taring Dennis akan muncul. Mavis bersiap untuk mengantar Dennis sekolah dan bilang ke Drake kalau dia akan pindah dari sana. Drake pun kurang setuju dengan itu dan melampiaskan kesalnya ke Johnny. Di kamarnya, Drake menggurutu dan tiba-tiba datang Frank masuk ke kamarnya. Mereka berdua merencanakan untuk melatih Dennis supaya taringnya keluar. Lalu Drake pergi ke kamar Johnny dan memberitahu rencananya itu. Sebelum pergi, Mavis menawarkan Dennis untuk ikut bersamanya karena takut merepotkan. Tapi, Drake menolak dan bilang kalau dia senang merawat Dennis. Saat Mavis dan Johnny pergi, Drake dan yang lainnya pun pergi membawa Dennis untuk melatihnya. Mavis yang sudah rindu dengan Dennis mencoba menelpon Drake, tapi gak dibolehin sama Johnny. Johnny pun meyakinkannya kalau Dennis baik-baik saja supaya rencananya dengan Drake berjalan lancar. Di sisi lain, Drake dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke tempat melatih Dennis. Sampailah mereka di taman dan Drake menyuruh Frank untuk menakuti manusia di sana. Tapi nih, bukannya takut orang itu malah minta foto sama Frank. Begitu juga dengan Dennis yang malah dibilang imut sama mereka. Karena gagal di tempat pertama, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Setelah sampai, Frank menyuruh Wayne untuk memakan rusa di depan mereka. Tapi setelah sampai di depan rusa itu, tiba-tiba ada orang yang melempar piringan dan Wayne pun langsung mengejar piringan itu. Gagal lagi deh. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Drake yang jengkel melihat kelakuan Wayne mencoba merebut piringan itu dari mulutnya. Sampai mobil mereka jadi tidak stabil menyenggul batu yang membuat Blobby jatuh ke jurang. Sementara, Johnny dan Mavis sedang mampir ke minimarket dan mencoba minuman yang ada di sana. Drake dan yang lainnya sedang berjalan di hutan dan menyuruh Murray menunjukkan kemampuannya ke Dennis. Tapi saat sedang mengeluarkan mantra-nya, tiba-tiba pinggangnya encok dan gagal lagi deh ngeluarin badai pasirnya. Melihat hanya gundukan pasir kecil, Dennis membuat bentuk kepala dan ditambah Frank yang melengkapi mata dan hidungnya. Johnny dan Mavis kembali berhenti di taman bermain karena Mavis melihat anak-anak bermain sepeda di sana. Johnny pun meminjam salah satu sepeda dan menunjukkan keahliannya. Tapi bukannya keren, malah dia merusak sepeda. Mavis ingin mencobanya juga dan ternyata Mavis jauh lebih mahir daripada Johnny. Anak-anak di sana pun ikut kagum dengan kemampuan Mavis. Setelah itu Mavis mencoba untuk menelpon Drake untuk menanyakan kabar Dennis. Di saat Drake dan yang lainnya sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba telpon Drake bunyi. Sontak dia pun panik karena itu Mavis yang menelponnya. Tanpa kehilangan akal, mereka pun berusaha menutupi kebohongan. Hingga Drake yang mulai takut ketahuan mematikan telponnya dan bilang kalau ada gangguan sinyal. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di perkemahan Winnie Pak Kaka. Mereka disambut sama Dana sebagai direktur di perkemahan itu. Drake pun langsung mendaftarkan Dennis dan pergi ke tempat penangkapan tikus. Berbeda dengan yang dibayangkannya, Drake pun sedikit kecewa melihatnya. Sama halnya dengan tempat latihan terbang yang sudah dipindahkan. Sementara, Mavis dan Johnny sudah sampai di rumah mertuanya dan disambut dengan baik di sana. Sampai-sampai, dia disiapkan kamar yang sudah didekorasi bertemakan Halloween. Ibu Johnny juga mengundang tetangganya yang memiliki pasangan monster. Drake dan yang lainnya sedang di depan api unggun. Mereka semua bernyanyi, tapi tidak dengan Drake yang merasa kesal karena tidak bisa melatih Dennis jadi vampir. Drake sudah tidak tahan dan membawa Dennis ke menara tinggi diikuti dengan yang lainnya. Sesampainya di atas menara, Drake melempar Dennis dari atas sana untuk belajar terbang. Dia akan menangkap ke mati. Dia mengambil waktu dia. Karena Dennis yang belum juga terbang, Drake pun menyusulnya dan anak-anak yang melihat itu merekamnya dengan handphone mereka. Dana yang melihat itu langsung mengampiri Drake dan ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Terus Frank yang melihat itu tidak mau ikut campur dan malah bersandar ke menara yang bikin menara itu oleng dan jatuh. Karena letak jatuhnya tepat di atas api unggun, Frank jadi terbakar dan berlari dengan api di badannya yang membakar semuanya. Dennis yang melihat kejadian itu merasa bersalah dan bilang kalau dia orang yang jahat. Namun Drake mampu menenangkannya dan mengajaknya pergi naik mobil. Tapi tiba-tiba, Mavis terlihat sedikit murung karena merasa tingkah laku orang-orang di sana sedikit aneh. Johnny pun mencoba menenangkannya dan berhasil. Tiba-tiba handphone Johnny bunyi dan ternyata ada yang mengirimkan video Dennis di perkemahan. Karena panik, Johnny langsung mencoba menghapus video itu. Tapi sayangnya, Mavis yang menyadari kalau itu Dennis langsung mengeluarkan HP-nya dan menelpon Drake. Drake pun mencoba nutupin apa yang terjadi. Tapi karena Mavis mendengar suara sirinnya juga, ditambah tingkah laku Drake yang aneh. Akhirnya Mavis marah dan bilang kalau dia akan pulang saat itu juga. Alhasil Drake dan yang lainnya pun langsung berencana untuk kembali ke hotel. Dan tiba-tiba, datanglah Blobby. Ternyata dia belum mati. Dan dengan sekuternya, mereka semua segera pulang ke hotel. Mavis sudah ada di bandara, namun tidak ada pesawat yang langsung ke Transylvania. Dia pun marah ke petugas bandara itu karena tidak dapat pesawat. Lalu, Mavis pun pergi dan berusaha pulang dengan terbang sendiri menjadi kelelawar. Sementara, Drake dan yang lainnya terpaksa berhenti dulu karena Blobby yang ingin buang air. Dan setelah itu, ternyata bahan bakar sekuternya abis. Karena udah mepet banget nih, Drake pun nyuruh Frank buat niup Blobby supaya mereka bisa terbang menaikinya. Di tengah jalan, Murray jatuh karena Drake menggoyang-goyangkan Blobby. Tapi beruntungnya masih bisa ditahan oleh Frank. Mavis ternyata sudah sampai lebih dulu di hotel dan kesal karena melihat Dennis tidak ada di kamar. Drake yang baru sampai dengan tenang menelpon Mavis yang ternyata Mavis sudah ada di depannya saat itu. Dengan kesal, Mavis menunjukkan video Drake dan Dennis saat diperkemahan. Drake sangat merasa bersalah saat itu, namun Mavis tetap bersih keras akan pindah dari sana. Kemudian, dia pun langsung mengemas barang-barang yang akan dia bawa. Namun, Mavis ingin merayakan ulang tahun Dennis yang kelima dulu baru pindah dari sana. Keluarga Johnny datang ke hotel untuk merayakan ulang tahun Dennis. Saat di meja makan, Drake kaget karena Mavis mengundang ayahnya datang ke acara itu. Ayahnya Drake pun merasa senang karena diundang ke acara cucunya. Drake pun akhirnya bilang ke Johnny kalau ayahnya itu tidak suka sama manusia. Johnny yang takut pun akhirnya merencanakan kalau dia dan keluarganya akan menggunakan kostum. Saat acara dimulai, banyak orang yang datang ke pesta itu. Dan juga keluarga Johnny yang sudah berdandan seperti zombie. Ayah Drake datang ke hotel bersama seekor monster kelalawar bernama Bella. Tapi karena Bella yang terlalu agresif, ayah Drake menyuruhnya untuk menunggu di luar. Johnny memakai kostum vampir yang sedikit aneh saat itu yang membuat Drake sedikit kesal. Tak lama, datang juga orang yang akan mengisi acara ulang tahun Dennis sebagai monster keki. Dan tiba-tiba masuklah ayahnya Drake yang membuat semua tamu jadi kaget dan terdiam sejenak. Drake langsung menutupi orang itu dan membawanya ke belakang. Dia juga nyuruh Frank untuk menjauhkan ayahnya dari keluarga Johnny. Saat Johnny dipanggil oleh Frank, syukurnya ayah Drake tidak curiga dan malah mengajak rambut Johnny. Kemudian datanglah Dennis dan ayah Drake langsung ingin melihat taring milik Dennis. Tapi karena panik, Drake ini berusaha nutup-nutupin Dennis dari ayahnya. Terus di awal ayahnya Drake terlihat curiga. Tapi dia malah memakluminya karena Drake saat kecil taringnya juga telah tumbuh. Tak lama, datanglah monster keki kesukaan Dennis yang ingin tampil di panggung. Di sini, Drake dan ayahnya berencana menakuti Dennis supaya taringnya keluar saat itu. Lalu ketika monster keki tampil, ayah Drake pun mengubahnya jadi monster yang menakutkan. Nah, karena Dennis sudah sangat ketakutan, akhirnya Drake menghentikan kelakuan ayahnya itu. Mavis yang menyadari akan hal aneh mereka marah ke Drake karena terlalu memaksakan Dennis. Dennis juga jadi merasa bersalah dan diam-diam pergi keluar dari hotel. Dia pergi ditemani sama Winnie, teman serigalanya. Kemudian pergi ke rumah pohon. Terus Johnny yang kesal karena dibilang pecundang tidak sengaja melepas wignya dan membuat penyamarannya terbongkar. Lalu ayah Drake yang melihat itu pun marah ke Drake karena membiarkan anaknya nikah sama manusia. Tapi Drake tetap membela Mavis, anaknya, dan balik marah ke ayahnya. Setelah sadar kalau Dennis tidak ada, mereka semua pun panik mencarinya. Di sisi lain, Bella teman ayahnya Drake yang menunggu di luar pergi mengejar Dennis untuk menangkapnya. Sebab dia tuh bisa mencium bau manusianya Dennis. Dennis dan Winnie sedang asik bercanda. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Bella. Sementara semua orang keluar dari hotel untuk mencari Dennis. Ayah Drake juga terlihat khawatir dan langsung terbang mencarinya. Bella berhasil menangkap Dennis dan Winnie yang membuat mereka berdua ketakutan. Saat Winnie menggigit tangan Bella supaya bisa lepas, dia malah dilempar sama Bella. Dennis yang melihat itu pun langsung marah dan muncullah hataringnya. Dia langsung teriak dan membuat Bella terpental. Karena itu, Bella langsung berteriak juga memanggil monster kelelawar lainnya. Bella melemparkan batu ke arah mereka. Tapi, Dennis mampu memecahkannya lalu berubah menjadi kelelawar dan memukulinya. Saat Drake dan yang lain sampai, Dennis bisa menerawang kalau teman-teman Bella datang ke sana. Dennis pun langsung berubah jadi kelelawar dan memukuli teman-temannya Bella. Drake dan Mephis juga ikut membantunya. Tak hanya itu, yang lainnya pun juga ikut membantu Dennis melawan monster kelelawar lainnya. Tetapi, ayah Drake hanya nonton aja dan kaget kalau manusia dan monster saling membantu satu sama lain. Hingga mereka semua berhasil mengalahkan kelelawar jahat itu. Sampai mereka kocar kacir. Bella ternyata masih di sana dan mencoba menusukan kayu ke Johnny. Tapi usahanya gagal karena dihalang oleh ayah Drake dan mengubahnya jadi kecil. Sebab hal itu, ayah Drake pun berubah menjadi lebih baik dan sudah bisa menerima manusia dengan baik. Melihat semua sudah kembali normal, Johnny pun mengajak semuanya melanjutkan pesta ulang tahun Dennis. Kemudian film pun selesai. Nah, itu dia ending dari film Hotel Transylvania 2. Gimana menurut kalian filmnya? Seru banget kan ya? Ngomong-ngomong film ini juga ada lanjutannya loh. Kira-kira gas terus gak nih? Nah, di film ini ada pesan penting yang disampaikan loh. Yaitu toleransi. Meskipun mereka berbeda kalangan, ada monster dan juga manusia biasa. Tetapi kalau mereka hidup berdampingan dan bisa saling menerima satu sama lain, kehidupan mereka pun menjadi lebih baik. Yang intinya, kita harus bisa saling mengasihi sesama manusia tanpa peduli bagaimanapun dia. Movie Rustis memberi skor 8 seperapat dari 10 jengkol nih. Yang berarti baulah buat kalian nikmatin. Menurut kalian, berapa sih skor yang akan kamu kasih untuk film ini? Terakhir, Movie Rustis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik saran ataupun mau request, bisa banget nih di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Bye-bye.